Intro Bab 1911 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Ayo, kita bicara tentang situasi di negeri Dongeng Berapa banyak energi peri yang ada, dan perilangka apa yang ada di sana Lucen menjadi tertarik, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan cukup banyak pertanyaan Maaf, kami punya kata sandi, dan hal-hal di negeri Dongeng tidak boleh diungkapkan begitu saja Alkemis tingkat menengah menggelengkan kepalanya Oke, kalau begitu alkemis secara pribadi akan pergi ke sekte cabang Dan meminta alkemis untuk mendapatkan izin untuk gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan Tentu saja, Lucen tidak bisa memaksa pihak lain, jadi dia harus mengatakannya Saya harap Anda beruntung, jika Kaisar dan berada di sekte cabang, dia akan menerima kejeniusan dan dao Dan Sheng tingkat menengah berhenti sejenak, lalu berkata, Kaisar dan memiliki banyak urusan Dan dia harus memperhitungkan situasi di sisi benua tengah Dia sering berjalan di kedua sisi, dan dia tidak duduk di sisi benua tengah cabang sepanjang hari Kaisar dan akan datang ke benua tengah Lucen terkejut Tentu saja, jika tidak, dari mana asal rumput peri didansu Kata alkimia tingkat menengah Eh, Kaisar dan juga membawakan barangnya Lucen bahkan lebih terkejut lagi Ini sangat berbeda dengan dan Kaisar berpangkat tinggi dalam imajinasinya Tentu saja, benda-benda di alam abadi sangat berharga bagi benua Yuanwu Benda-benda itu harus melewati tangan Kaisar dan, dan orang lain tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya Kaisar dan tidak akan tinggal di didansu ketika dia datang ke benua Yuanwu Tetapi dia akan tinggal di kota Zhongzu untuk beberapa waktu Jadi, petapa alkimia agung tidak harus memasuki sekte cabang untuk menemukan Kaisar alkimia Tetapi pergilah ke kota Zhongzu untuk menginap Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat menemukan Kaisar alkimia Dengan bakat alkimia yang bagus sepertimu, Kaisar dan pasti akan sangat menyukainya Dan ada kemungkinan besar dia akan mengizinkanmu memasuki gunung berapi abadi Kata alkimia tingkat menengah Menurutmu mengapa Kaisar dan sangat baik padaku? Lucen bertanya Karena sekte cabang telah dengan penuh semangat membina para santo alkimia muda Terutama para santo alkimia muda peringkat sembilan Alkemis tingkat menengah memandang Lucen Dan berkata dengan penuh arti Selama ini, para alkemis yang bisa memasukkan alkimia ke gunung berapi Yang tidak bisa dipadamkan semuanya adalah alkemis muda tingkat sembilan Dan Anda, saya telah melihat yang termuda ke sembilan pangkat Great Pill Saint Pill Emperor pasti berharap kamu akan dipromosikan menjadi Pill Emperor sesegera mungkin Jadi begitu, Lucen tiba-tiba menyadari Dan juga memahami arti kata-kata pihak lain Ada api langit di gunung berapi abadi Tanpa Tianhuo, seseorang tidak dapat dipromosikan menjadi Pill Emperor Dari sini, dia menemukan satu hal lagi Penguasa Danzu pernah berkata bahwa Danzong memiliki api surgawi Yang dapat mengolah dan huang Ternyata api langit adalah gunung berapi yang tak terpadamkan Tidak heran mengapa Sekte Cabang mengirimkan sebanyak delapan raja super sejati Untuk menjaga gunung berapi yang tidak bisa padam dan melarang orang luar masuk Dalam situasi saat ini, delapan penjaga tidak mungkin membiarkannya masuk Dia harus menemukan Kaisar Dan Masalahnya adalah, jika Anda pergi mencari Kaisar Dan Dia pasti tidak akan memilih untuk pergi ke Sekte Cabang Itu terlalu merepotkan, mudah untuk masuk ke Sekte Cabang dan tidak pernah keluar lagi Dia pasti memilih untuk tinggal di kota Zongzu Tapi dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal sampai Kaisar Dan muncul Dou Wang mengawasi dari belakang Dia tidak punya banyak waktu Untuk mencari Kaisar Dan Tepat ketika Lu Chen merasa malu Seorang kenalan lama lainnya datang ke tanah tandus gunung berapi abadi Pria itu tampak setengah baya, dengan wajah bangga, mengenakan jubah kuning dengan pola perak cerah di atasnya Dia sebenarnya adalah Kaisar Alkimia tingkat pertama Wah, Lu Chen sekilas mengenali siapa orang itu, dan langsung terkejut Orang itu adalah musuh lama Kong R yang bodoh Mantan Wakil Ketua Aula Alkimia, Santo Alkimia Peringkat 9 Terakhir kali, orang itu adalah musuh lama Kong R Lengzi Dia kalah dari Lu Chen di Dou Dan, dan kalah dari Danzu, di mana dia menghilang Aku tidak menyangka akan bertemu lagi, dong Naga yang patuh, orang ini sebenarnya dipromosikan menjadi Pil Emperor Tidak perlu menebak, orang ini memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi Pil Emperor hanya setelah dia mendapatkan Skyfire Ini milik pertemuan Wu Dan Huang Melihat Wu Siu, alkemis tingkat menengah bergegas bersama tujuh penjaga lainnya dan memberi hormat kepada Wu Siu bersama Hei, Lu Chen, sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Wu Siu mengabaikan para penjaga, tapi menatap Lu Chen dengan jijik Tidak apa-apa, apa kabarmu juga? Senyuman hangat muncul di wajah Lu Chen, tetapi ada 10.000 kuda lumpur yang berlari kencang di dalam hatinya Sekarang menyenangkan, Wu Siu adalah seorang kenalan sekaligus musuh Jika dia ingin memasuki gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan, akan ada rintangan besar lainnya Ben dan Huang sangat baik, sangat baik, sangat baik sehingga saya tidak punya waktu untuk kembali ke Danzu Dan mencari Kong Erful untuk berkumpul dengan Anda Wu Ti juga menunjukkan senyuman, jika tidak, senyuman itu penuh dengan rasa puas diri Ada apa denganmu? Kamu adalah seorang jenius alkimia kelas 1 saat itu Tapi setelah sekian lama, mengapa kamu masih menjadi seorang ahli alkimia? Ben dan Huang mengira Anda telah mencapai peringkat ke-9 Great Dan Huang Petik 2, itu akan terjadi cepat atau lambat, jangan khawatir Lu Chen tersenyum Oh, Ben dan Huang mengerti, kamu tidak memiliki Tianhua, kan? Wu Siu juga berkata sambil tersenyum Tidak, kan? Punya sesuatu untuk dikirim Lu Chen bertanya balik Kamu tidak harus memberikannya, tetapi kamu bisa masuk dan mencoba keberuntunganmu Wu Siu menunjuk ke pintu masuk gunung berapi dan berkata demikian Apakah kamu pernah masuk? Lu Chen bertanya lagi Tentu saja, Wu Siu tersenyum penuh kemenangan dan berkata Namun, Ben dan Huang beruntung dan saya mendapat keberuntungan 8 penjaga akan mengizinkanmu masuk Lu Chen bingung Kaisar dan membawanya secara pribadi Alkemis tingkat menengah berkata dengan tenang kepada Lu Chen Kaisar dan yang membawanya Sendiri Lu Chen terkejut Dirinya sendiri Tanpa kecuali Kata alkemis perantara Wu Siu sudah tidak muda lagi Kaisar dan akan mengizinkannya masuk Lu Chen bahkan lebih terkejut Dan bergumam dalam hatinya Mengapa Kaisar dan ini bertingkah seperti seorang tukang Dia harus melakukan semuanya sendiri Saya tidak tahu tentang itu Kita tidak bisa terlibat dalam masalah ini Mungkin Kaisar dan membuat pengecualian Kata sang alkemis perantara Lu Chen Kaisar alkemia ini dihargai oleh Kaisar alkemia Kamu tidak boleh iri dengan hal semacam ini Wu Siu tertawa Dan berkata dengan emosi Saya adalah Kaisar alkemia Dan Kaisar alkemia secara alami mengetahui barangnya Faktanya Bukan Kaisar dan yang mengetahui barang tersebut Tetapi Kaisar dan merasa kasihan padanya Dan membuat pengecualian untuknya Saat itu Ketika dia kalah dari Lu Chen dalam pertarungan alkemia Dia bangkrut dan kehilangan semua statusnya Setelah meninggalkan Danzu Dia sendirian Merasa tidak ada harapan untuk membalas dendam Dan tidak ada cinta di hatinya Jadi dia menemukan gunung dan gantung diri Secara kebetulan Kaisar dan kebetulan lewat Dan menemukan alkemia peringkat 9 gantung diri Jadi dia menyelamatkannya Namun Kaisar dan memiliki hati yang lembut Dan setelah mendengar kemalangannya Dia cukup bersimpati padanya Dan bahkan membawanya ke gunung berapi Yang tidak dapat dipadamkan untuk membantunya Memurnikan api langit Kaisar dan bahkan secara pribadi Memberinya penilaian Kaisar Ramuan Dan dia lulus Dan mendapatkan jubah Kaisar Ramuan Yang menerangi pola Kaisar Ramuan Setelah itu Kaisar dan mengatur agar dia membantu Di stasiun di kota Zongsu Dan mengawasi penjagaan pintu keluar kebakaran Hari ini Dia kebetulan datang ke sini untuk inspeksi Dan kebetulan bertemu Lu Chen Sebenarnya bukan karena musuh tidak berkumpul Mendengar ini Lu Chen tidak mau bicara lagi Alkimia macam apa itu Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang tua Lu Chen Kamu dan aku beruntung bisa bertemu hari ini Hanya untuk menyelesaikan keluhan sebelumnya Setelah dipromosikan menjadi Pil Emperor Status Alkimia Wu Siu telah meningkat pesat Dan kekuatannya juga meningkat ke level yang lebih tinggi Dan kemudian dia memikirkan balas dendam sepanjang waktu Rasa malu yang dibawa Lu Chen kepadanya Dia bersumpah untuk membayarnya kembali dua kali lipat Jika tidak Dia akan kesulitan tidur dan makan Tidak apa-apa sekarang Lu Chen datang ke rumah Anda Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sebesar itu Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya Lu Chen melirik ke delapan penjaga dan sedikit mengernyit Wu Siu sekarang adalah kaisar Alkimia Meskipun kondisi bela dirinya tidak terlalu bagus Tetapi status Alkimia lebih tinggi darinya Jika Wu Siu memberi perintah Akankah penjaga dari delapan raja super sejati mematuhi dan menjatuhkannya Kami adalah Dan Siu Jadi tentu saja kami harus menyelesaikannya dengan cara dan dao Terakhir kali aku bertarung melawan Alkimia Kaisar Alkimia ini masih menjadi orang suci Alkimia peringkat sembilan Aku melewatkannya untuk sementara waktu Dan kamu cukup beruntung untuk memenangkan satu ronde Ben dan Huang harus bangkit dari tempatnya jatuh Tidak ada keraguan tentang itu Lu Chen Sekarang kaisar Alkimia secara resmi menantangmu untuk melawan Alkimia lagi Tanpa diduga Wu Siu sama sekali tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya Tetapi dia tidak bisa melupakan kapan terakhir kali dia kalah dari Lu Chen Dan dia bersikeras untuk memenangkannya kembali dalam pertarungan Tapi ini menarik Kaisar Alkimia yang agung menantang Alkimia Sage Apapun statusnya Jelas menindas yang lebih muda dengan yang besar Pil Emperor memiliki api surgawi Yang sangat kuat dan dapat memurnikan pil berkualitas lebih tinggi Ramuan tersebut hanya memiliki api bawah Dan daya tembaknya terbatas Sehingga tidak mungkin untuk menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi Misalnya Santo dan dari Suanwen Kaisar Pil dapat memurnikan sembilan warna Dan Santo Pil dapat memurnikan paling banyak tiga warna Contoh lainnya adalah Pil Raja Sejati Hanya api surgawi dari Kaisar Pil yang dapat dimurnikan Dan api bumi dari Pil Suci tidak dapat dimurnikan Terus terang Ketika Wu Siu meminta Lu Chen untuk memperjuangkan Alkimia Itu menghancurkan Lu Chen dalam semua aspek Dan itu sama sekali tidak adil Mendengar tantangan Wu Siu kepada Lu Chen Delapan penjaga semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun Bahkan Raja Ki dan Raja Do Yang bukan Dan Siu Dapat melihat bahwa Wu Siu menindas Lu Chen Oh, saya hanya terkejut bahwa Lu Chen adalah orang suci Alkimia tingkat sembilan Mengapa musuh tingkat Alkimia lainnya berbalik Raja Ki menggelengkan kepalanya dan berkata lagi Hanya saja bertarung melawan Alkimia itu agak konyol Alkimia dan Alkimia sama sekali tidak berada pada level yang sama Tidak peduli bagaimana kamu bertarung Kamu akan kalah Kalah bukanlah masalah Asal jangan sampai kehilangan nyawamu Do Wang hanya peduli dengan nyawa Lu Chen Selama Lu Chen bertahan sampai ujian Kaisar Miao Dia tidak peduli dengan sisanya Do dan baik-baik saja Tapi apakah ada masalah Setelah Lu Chen berpikir sejenak Senyum cerah muncul di wajahnya Dan dia segera menggali lubang dalam yang tersembunyi untuk Wu Siu Tentu saja, aku ingin bertaruh besar denganmu Siapapun yang kalah akan menyerahkan jubah pil dan keluar dari Alkimia Wu Siu berkata dengan keras Untuk melawan Lu Chen dengan lancar Dia menggunakan masa depan Kaisar Pil Untuk mempertaruhkan masa depan Lu Chen Sang petapa pil Ini adalah pertaruhan masa depan Tapi saya lebih memilih bertaruh pada hal yang nyata Lu Chen menjawab dengan acuh tak acuh Dan berkata lagi Pada awalnya, kamu mengancam akan menemukanku lagi untuk melawan Alkimia Bagaimana aku menjawabmu saat itu Apakah kamu ingat Anda tidak dapat mempercayai omong kosong Wu Siu Jika Anda mempercayainya Anda tidak akan pernah dilahirkan kembali Kali ini berbeda dari sebelumnya Terakhir kali di Danzu Dou Dan menjadikan Dan Huang sebagai wasit Wu Ti hanyalah Dan Seng peringkat 9 pada saat itu Dan dia tidak berani mengingkari janjinya jika kalah Kali ini di pegunungan Tandus Tidak ada pengawasan yang lebih kuat terhadap Dan Seng Semuanya terserah Wu Siu Wu Siu adalah seorang wasit sekaligus pemain Dan jika kalah Apakah Wu Siu bersedia memotong jubah dan huangnya Terlebih lagi Lu Chen tidak peduli memperebutkan pil dengan Wu Siu Tetapi ingin memasuki gunung berapi yang tak bisa dipadamkan Selain itu Lu Chen sedang menggali lubang dalam yang dibuat khusus untuk Wu Siu Jadi tentu saja dia tidak akan setuju untuk mempertaruhkan masa depan Wu Siu Ben dan huang secara alami ingat Kamu mengatakan bahwa lain kali kita bertarung melawan dan Kita harus mendapatkan pil bisking Wu Siu terkeke Dan ada pil bisking tambahan di tangannya Lihat Kaisar pil ini sudah menyiapkannya Dan menunggumu untuk menang Hanya ada satu bisking pil dan taruhannya sangat kecil Bagaimana kamu bisa bertaruh denganku Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir Pil bisking terlalu sedikit Pil bisking adalah kehidupan seorang bisking Apakah menurutmu bisking mudah dibunuh? Kamu punya kemampuan? Kenapa kamu tidak mengambil satu dan melihatnya? Wu Siu berkata dengan nada menghina Kalau begitu tunggu sebentar, lihat Lu Chen tersenyum, mengeluarkan kotak brokat besar dengan santai Dan langsung membukanya Saat berikutnya, Wu Siu tercengang Bahkan delapan penjaga pun tercengang Sebab, di dalam kotak brokat besar itu Sebenarnya terdapat puluhan bismaster pills Yang masing-masing seukuran kepalan tangan Masing-masing bening Ini, begitu banyak Wu Siu melihat pil bisking itu Dan bahkan gemetar ketika dia berbicara Raja-raja binatang buas yang hidup dalam pengasingan tidak banyak Tidak hanya sangat sulit ditemukan Tetapi juga sangat sulit untuk dibunuh Mengapa Lu Chen menemukan lusinan pil bisking? Apakah itu semua berasal dari pembunuhan raja binatang buas? Ini tidak mungkin, bukan Dan dia tidak mendapatkan pil bisking ini Itu berasal dari kesejahteraan kaisar pil Untuk kaisar pil tingkat pertama Ada satu pil raja binatang setiap tahun Dia menggunakan pil bismaster ini Untuk mendapatkan manfaat selama satu tahun Puluhan pil bisking itu tidak terlalu banyak Kata-kata Lu Chen tidak terlalu berbahaya Melainkan menghina Faktanya, ini hanyalah bagian dari bisking pil Masih ada sebuah kotak di Chaos Space Ada lebih banyak kotak di dalam kotak itu Dan ada pil raja binatang tingkat tinggi di dalamnya Saya tidak punya banyak pil raja binatang Mendengarkan kata-kata Lu Chen, wajah Wu Xiu menjadi jelek Taruhan harus setara, dan itu disebut keadilan Lu Chen melirik ke arah Wu Xiu, dan berkata sambil tersenyum Wu dan Huang, kamu tidak ingin menggunakan satu pil bismaster Untuk bertaruh padaku untuk lusinan pil bismaster, bukan Ini, Wu Xiu tersedak dan hampir mati tercekik oleh Lu Chen Tidak hanya ada delapan penjaga dan zong di sini Tetapi juga dua raja kota zongzu yang sebenarnya Bukankah sudah jelas bahwa Lu Chen tidak bisa mundur? Lu Chen sangat penuh kebencian Dia sangat ingin membunuh Lu Chen segera Masalahnya adalah, tingkat alkimianya tinggi Dan kondisi bela dirinya hanyalah seorang bijak tulang giyok Atau jenis yang terbuat dari pil Dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali Dan nafasnya tidak terlalu kuat Terlihat bahwa Lu Chen, walaupun hanya ada seorang suci tato tulang Namun nafasnya sangat kuat Dia tidak perlu bertarung sama sekali Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen Ada pun delapan penjaga Lupakan saja, tugas delapan penjaga adalah Menjaga pintu masuk gunung berapi Apapun hal lainnya Terlebih lagi, kedelapan penjaga itu berada langsung Di bawah perintah Kaisar Dan Dan dia, Kaisar Dan yang baru dipromosikan Tidak dapat dipindahkan sama sekali Kalau tidak, dia tidak akan dicekik sampai mati oleh Lu Chen Tetapi Lu Chen tidak bisa berbuat apa-apa Namun, selama kamu menjanjikan satu syarat kepadaku Aku setuju untuk bertarung denganmu Dan aku berani bertaruh padamu satu Pilbis Master Dengan lusinan Pilbis Master Lu Chen berkata lagi Lubangnya telah digali Dan Wu Ti harus diundang ke dalam lubang itu Maka, kondisimu pasti tidak dapat diterima Wu Siu mencibir Dia tidak percaya ada kue di langit Dia hanya tahu bahwa apa yang jatuh di langit pasti jebakan Tentu saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini Kondisi saya secara alami cukup sulit Itu tergantung apakah Anda bisa melakukannya Melihat Wu Siu sangat berhati-hati dan tidak berdaya ketika dia tersedak Lu Chen tersenyum bahagia Sebab, kedelapan penjaga itu acuh tak acuh saat melihat Wu Siu tercekik Ini menunjukkan satu hal Delapan penjaga mungkin berada di bawah perintah dan Siu tingkat yang lebih tinggi Dan Wu Siu tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi delapan penjaga untuk menghadapinya Selama penjaga tidak ikut campur Wu Siu hanya bisa istirahat makan siang Bukankah dia mempermainkannya? Katakan padaku apa syaratnya Wu Siu mengerutkan kening, selama dia bisa melakukannya, dia tetap ingin melakukannya Bagaimanapun, dia benar-benar ingin memenangkan Lu Chen dalam pertempuran alkimia Dan membalas dendam untuk yang terakhir kalinya Bantu aku memasuki gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan Ketika Lu Chen mengemukakan syaratnya, itu tergantung apakah Wu Siu bisa masuk ke dalam lubang He he, begitulah Wu Siu tiba-tiba menyadari, tidak bisa menahan tawa Dan secara alami memahami apa yang ingin dilakukan Lu Chen di gunung berapi abadi Namun, ada orang luar di sini Dia dan Lu Chen berbicara dengan sangat hati-hati Tetapi mereka berdua memahami maksud satu sama lain Taruhanmu terlalu kecil, aku tidak menyukainya Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi Jika kamu memenuhi persyaratanku, aku akan setuju untuk bertarung denganmu Jika tidak, jangan pikirkan itu Apakah kamu ingin keluar dari gunung berapi yang tak bisa dipadamkan Dipromosikan menjadi kaisar ramuan, dan bertarung melawanku lagi Wu Siu tidak menanggapi Lu Chen secara langsung, tetapi bertanya seperti ini Lu Chen adalah jenius alkimia yang menyalakan jubah alkimia tingkat 9 sekaligus Jika Lu Chen memperoleh Skyfire dan dipromosikan menjadi Pil Emperor Keuntungan apa yang dia miliki Ketika saatnya tiba, dia dan Lu Chen akan bertarung demi alkimia Dan siapa yang akan menang, belum tentu demikian Jika demikian, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu Oleh karena itu, dia perlu bertanya dengan jelas sebelum memutuskan menjawab seperti ini Tidak, Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas Dan berkata, pada hari aku meninggalkan gunung adalah saat di mana kamu dan aku akan bertarung melawan alkimia Apakah kamu tidak menunggu untuk dipromosikan menjadi Pil Emperor? Wu Siu bertanya, tidak perlu, kamu akan melawan alkimia saat kamu keluar dari gunung Di sini, bertarung di tempat Lu Chen mengangkat kepalanya dan menunjukkan kesombongan yang sangat percaya diri untuk merangsang Wu Siu ke dalam lubang Ini mungkin, mata Wu Siu berbinar, dan dia pikir itu bisa diterima Dia memiliki pengalaman dalam mendapatkan api langit, dan tahu betapa berbahayanya memurnikan api langit Jika dia tidak hati-hati, dia akan mendapat serangan balasan dari api langit Lebih penting lagi, setelah berhasil memurnikan api langit, akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya Agar api langit dapat menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh, sehingga kekuatan alkimia dari api langit dapat dikerahkan Jika Lu Chen mendapatkan Tianhuo, dia akan bergegas melawannya, karena kekuatan Tianhuo tidak cukup, dia pasti akan kalah Kalau begitu biarkan penjaga mengizinkanku masuk Lu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat Wu Siu memasuki lubang Tidak, kamu harus menemukan Kaisar Dan, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin Kaisar Dan Wu Siu berkata begitu, saya dapat menemukan Kaisar Dan, apalagi yang saya perlukan dari Anda Taruhannya rendah, siapa yang akan melawan Anda? Senyuman Lu Chen membeku, dan dia langsung berkata Kamu tidak dapat memenuhi kondisi ini, saya tidak akan pernah bertarung denganmu lagi selama sisa hidupku Dan kamu telah dicap sebagai lawanku yang kalah sepanjang hidupmu Itu tidak masuk akal, aku adalah Kaisar Alkimia yang agung, beraninya kamu tidak menghormati Kaisar Alkimia ini Wu Siu sangat marah, dan berkata lagi Apakah kamu percaya bahwa Ben dan Huang memanggil penjaga dan langsung merobek tulangmu? Jika Kaisar Wu Dan memerintahkanmu untuk membunuh orang, apakah kamu akan membunuh mereka? Lu Chen tidak peduli dengan Wu Siu, tetapi pergi bertanya kepada penjaga Kami hanya mematuhi Kaisar Dan Alkimis tingkat menengah merespon secara langsung, dan maknanya sangat jelas Yaitu dia tidak akan menuruti perintah selain Alkimia Kamu, mendengar jawaban penjaga itu, Wu Siu merasa wajahnya ditampar, sangat marah hingga dia hampir tidak bisa berbicara Tapi ini juga tidak mungkin, delapan penjaga ini bukanlah penjaga biasa Mereka adalah penjaga Kaisar dan mereka tidak berada di bawah komandonya Oke, lihat apakah kamu tidak dapat memenuhi persyaratanku, sebaiknya aku mencari Kaisar Dan sendiri Lu Chen berbalik dan pergi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata Satu-satunya masalah adalah saya tidak tahu kapan dan bulan apa saya bisa menemukan Kaisar Dan Berhenti, Wu Siu tiba-tiba menghentikan Lu Chen, dan dengan cepat berkata Saya akan mendiskusikannya dengan para penjaga, tunggu Ini adalah kesempatan langka, dia tidak ingin Lu Chen pergi begitu saja Jika tidak, jika dia ingin membalaskan dendam Lu Chen, dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia harus menunggu Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Pil yang baru dipromosikan Dia tidak memiliki banyak pengaruh, dan dia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan untuk merepotkan Lu Chen Bagus, Lu Chen tersenyum, lalu melihat Wu Ti dan para penjaga berjalan ke samping untuk berdiskusi Jika Anda tidak memaksakan istirahat makan siang ini, orang ini tidak akan melakukan yang terbaik Adapun apakah orang ini bisa meyakinkan para penjaga Kalau begitu lihatlah kemampuan orang ini untuk menipu Di sisi lain, Wu Siu sudah mulai berbicara dengan para penjaga dengan suara rendah Lu Chen punya keluhan dengan Ben dan Huang Dia telah mempermalukan Ben dan Huang Ben dan Huang tidak bisa melepaskan Lu Chen Wu Siu berhenti sejenak, lalu berkata Saya harap Anda membantu Ben dan Huang, sehingga Ben dan Huang dapat membalaskan dendamnya Wu dan Huang, tugas kami adalah menjaga gunung berapi abadi Dan kami tidak akan terlibat dalam keluhan pribadi Anda Dan Sheng tingkat menengah terkemuka menolak Kaisar Alkimia akan bertarung dengan Lu Chen untuk menyelesaikan keluhan pribadi Dan Anda tidak perlu berpartisipasi Wu Siu menggelengkan kepalanya dan berkata Hanya saja kamu baru saja mendengarnya Syarat yang diusulkan Lu Chen adalah memasuki gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan Jika tidak kita tidak akan membicarakannya Wu dan Huang, maaf, kami tidak dapat membantumu Alkimia tingkat menengah dapat mendengar maksud Wu Siu dan langsung menolak Wu Siu baru saja membuat pengecualian untuk para penjaga dan membiarkan Lu Chen masuk Bagaimana dia bisa setuju Apakah ini baik? Wu Siu tahu tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak Jadi wajahnya menjadi serius dan dia langsung mengeluarkan tablet Giyok Plakat batu Giyok berwarna ungu dengan tripod emas di tengahnya dan pola emas di bawah tripod emas Dan token Kaisar, mereka yang memegang perintah Kaisar dan seperti Kaisar dan yang berkunjung secara langsung Berpatroli ke segala arah Kaisar dan sangat sibuk Jadi dia memberinya sebuah tanda dan mengatur agar dia melakukan inspeksi atas namanya Yang kebetulan digunakan olehnya Dia tidak bisa menggunakan perintah Kaisar dan untuk memerintahkan para penjaga melakukan hal lain Tetapi memerintahkan para penjaga untuk melepaskan mereka cukup berwibawa Karena isi pemeriksaannya adalah situasi keamanan gunung berapi abadi Dalam hal ini mirip dengan tugas para penjaga Tidak mudah bagi para penjaga untuk menolak permintaannya Wu dan Huang, ini melanggar aturan Benar saja, Alkimia peringkat menengah memandang ke arah Kaisar Alkimia Ling Alisnya hampir menyatu Jika kamu tidak mematuhi perintah Kaisar dan itu disebut melanggar aturan Kata Wu Siu, tidak ada presiden untuk hal semacam ini Saya ingin bertemu Kaisar dan Kata sang alkemis perantara Alkimia Kaisar tidak ada di benua tengah Jika tidak, mengapa Alkimia Kaisar ini perlu menggunakan perintah Alkimia Kaisar? Tanyakan saja instruksi Kaisar dan dan itu saja Wu Siu berpikir sejenak Lalu berkata bahwa dia harus meyakinkan Kaisar penjaga Setelah Lucen lulus penilaian Alchemis Sein Dia menyalakan sembilan pola Pilsen sekaligus Jenius Alkimia kelas satu seperti ini Pasti akan dibudidayakan oleh Kaisar Alkimia Dan dikirim ke gunung berapi abadi tidak masalah Tidak ada keraguan bahwa Alkemis Agung peringkat ke sembilan Yang begitu mudah akan dihargai oleh Kaisar Alkimia di masa depan Tetapi aturan gunung berapi abadi Tanpa penjelasan Wu Siu, Alchemis tingkat menengah juga dapat melihat bahwa Lucen adalah seorang jenius Alkimia terkemuka Tetapi dia masih mengatakan bahwa ketika dia memiliki tugas Jika kita membiarkan dia masuk Itu akan menjadi pelanggaran aturan sekte Tuhan mengaku Kamu tidak perlu mengaku Kaisar dan dengan sendirinya akan mengaku kepada Kaisar dan Begitu Wu Siu mengertakkan giginya Dia benar-benar menyerahkan Perintah Pil Kaisar ke tangan Pil Sage peringkat menengah Dan merekrut segalanya untuknya Bagaimanapun, dia sudah mengidentifikasi denyutna di Kaisar dan Dia orang tua yang baik, mudah dibodohi Saat itu, dia akan sengsara, menangis, membuat onar dan gantung diri Hati Kaisar dan melembut Dan kemungkinan besar dia akan memaafkannya Bagaimanapun, dia dibudidayakan oleh Kaisar dan Dan kecil kemungkinan Kaisar dan akan menghukumnya dengan berat Karena kentut seperti itu Alkemis tingkat menengah memegang perintah Alkimia Berdiskusi dengan penjaga lainnya Dan akhirnya mengangguk setuju Wu Siu bahkan menyerahkan dan Emperor Order kepada mereka Mengurus semuanya Dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka Terlebih lagi, Wu Siu adalah Kaisar Alkimia Yang berpatroli atas nama Kaisar Alkimia Dalam hal keamanan gunung berapi abadi Dia bisa dianggap sebagai atasan langsung mereka Jadi dia masih harus memberinya muka Orang suci Alkimia agung Dengan Wu dan Huang sebagai penjaminmu Kamu bisa masuk Setelah itu, Dan Sheng tingkat menengah menunjuk ke pintu masuk gunung berapi Dan berkata kepada Lu Chen Menurut kebiasaan memasuki gunung Dan Siu yang memasuki gunung ditemani oleh Kaisar dan sendiri Sekarang Kaisar dan tidak ada di sini Kamu dapat meminta Dan Huang Wu untuk menemanimu untuk menghindari masalah Petik 2 Kalau begitu undang Wu dan Huang Mendengar ini, Lu Chen segera melihat ke arah Wu Siu Tetapi ekspresi Wu Siu sedikit berubah Seolah-olah ada ratusan ribu orang yang tidak mau Aku tidak memiliki kemampuan dan Emperor Jadi aku tidak bisa menemanimu masuk Kamu bisa memilih orang lain Wu Siu langsung menolak Dan menunjuk ke arah penjaga Menyeratkan bahwa Lu Chen memilih mereka Kami tidak memenuhi syarat untuk masuk Melihat Wu Siu mengedipkan mata pada Lu Chen Penjaga tingkat menengah berkata demikian Raja ini akan menemani Lu Chen masuk Saat ini, Do Wang berbicara Kamu bukan Dan Siu Kamu tidak bisa masuk Penjaga tingkat menengah langsung menolak Berhentilah berdebat Dia akan menemaniku masuk Setelah Lu Chen selesai berbicara Dia menunjuk ke arah Wan Yan Setelah akhirnya menipu Wu Siu dengan lusinan Pilbis King Wu Siu harus menerima kondisinya Jadi dia tentu saja tidak melewatkan kesempatan Untuk membawa Wan Yan masuk Roh api sangat langka Apapun yang terjadi pada Dan Zong Mereka tidak bisa menolak roh api Memasuki gunung untuk berlatih api Bukan Tubuh roh api Alkemis tingkat menengah itu tertegun Lalu berkata dengan ragu-ragu Ini masih memerlukan izin dari Kaisar Alkimia Kami tidak berani mengambil keputusan Ada kasus khusus di Sekte dan kami Gunung berapi abadi terbuka untuk roh api Anda tidak akan melupakannya Kan Melihat penjaga itu menambah banyak masalah Wu Siu menjadi sedikit tidak sabar Bukankah lebih baik membiarkan Lu Chen masuk secepatnya Dan naik ke surga dan kembali ke barat lebih cepat Jika Lu Chen selamat karena keberuntungan dan mendapatkan Skyfire Maka dia harus keluar untuk melawan Alkimia lebih awal Sehingga dia bisa membalas dendam atas panah itu secepat mungkin Ada kasus khusus Tapi tubuh roh api ini bukan dari Sekte dan kami Kata sang alkemis perantara Tapi tidak disebutkan dalam kasus khusus bahwa tubuh roh api non dan Sekte bisa masuk Dan itu terbuka untuk semua tubuh roh api Jadi kamu tidak perlu menghentikannya Wu Siu mengerutkan kening dan berkata begitu Baiklah, alkemis tingkat menengah tidak punya pilihan selain memberi jalan bagi Wan Yan untuk mengikuti Lu Chen Lu Chen, kaisar Alkimia ini telah memenuhi persyaratanmu Tetapi ada batas waktunya Saat Lu Chen melangkah ke pintu masuk gunung berapi Dia tiba-tiba mendengar suara Wu Siu Jadi dia bertanya, berapa batas? Waktunya, tiga hari Wu Siu berkata lagi, kamu harus keluar dalam waktu tiga hari Jika tidak, kamu akan tinggal di gunung berapi selamanya setelah batas waktu Meskipun dia membantu Lu Chen mendapatkan kesempatan untuk memasuki gunung Dia tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk bergabung dengan Skyfire Bahkan jika Lu Chen memperoleh api langit Dia hanya berhasil memurnikannya dalam tiga hari Tidak mungkin untuk sepenuhnya mengintegrasikan api langit tanpa waktu satu bulan Pada saat itu, Lu Chen bergegas keluar untuk melawan Alkimia Dan api langit belum menyatu dengan baik Jadi dia menggantung dan memukulinya Tiga hari itu terlalu sedikit, setidaknya tujuh hari Reaksi pertama Lu Chen adalah menawar harga Wu Siu Jika dia bisa bertarung selama sehari, itu berarti sehari Hanya tiga hari, tidak ada ruang untuk negosiasi Anda dapat memilih untuk tidak bergabung Wu Siu berkata dengan dingin, tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk menawar sama sekali Ini masalah besar, aku akan menemukan kesempatan untuk melawan Alkimia denganmu di masa depan Oke, sepakat Lu Chen tidak ragu-ragu, dan setuju tanpa ragu Ayo pergi ke gunung berapi dulu Penjaga mendengarkan perintah Jika Lu Chen melebihi batas waktu dan keluar setelah tiga hari Kamu dapat menggunakan kekuatan menjaga gunung dan membunuhnya Wu Siu memberi perintah kepada para penjaga seperti ini Tidak memberi kesempatan pada Lu Chen Mematuhi, para penjaga menjawab serempak Ternyata Wu dan Huang sedang menggali lubang untukku Lu Chen berkata sambil tersenyum sambil berjalan Tidak ada yang akan menggali lubang untukmu Itu hanya aturan, tapi jika kamu ingin mati Tidak ada yang akan menghentikanmu Wu Siu mencibir, menolak mengakui lubang macam apa yang dia gali Faktanya, dia baru saja menggali lubang Dan dia menggali lubang yang bagus Ngomong-ngomong, dia menguburkan Lu Chen di gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan Bahkan menyelamatkan Dou Dan Bagaimanapun, bukankah Lu Chen sedang terburu-buru memasuki gunung Tidak peduli seberapa dalam lubangnya Dia akan tetap melangkah ke dalamnya Kalau begitu tunggu saja, tunggu sampai aku keluar untuk melawan alkimia dan melawanmu sampai mati Lu Chen tiba-tiba mengangkat jari tengah ke arah Wu Siu Lalu tertawa, dan memimpin Wan Yan ke pintu masuk gunung berapi Dan segera menghilang dalam amukan api Wu dan Huang, dia tidak menghormatimu lagi Sepertinya keluhanmu cukup dalam Kata alkimia tingkat menengah Biarkan dia melompat, tidak ada orang kuat yang menemaninya Mari kita bicarakan jika dia keluar hidup-hidup Wajah Wu Siu pucat, dan dia mendengus dingin Matanya bersinar karena bangga Dia telah memasuki gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan Dan dia tahu betapa berbahayanya di dalamnya Tanpa ditemani Kaisar Dan Dia pasti akan mati dalam waktu singkat Atau bahkan dari sepuluh kematian Anak ini Lu Chen bahkan berani melawan Kaisar Pil Sombong sekali Di sisi lain, Dou Wang menghela nafas Dan merasa kesal karena dia tidak bisa pergi ke gunung Untuk menatap Lu Chen Jika Lu Chen masuk, maka saya tidak akan bisa tinggal di sini Dan itu akan tergantung pada nasib Lu Chen di masa depan Setelah Raja Ki selesai berbicara Dia pergi, hanya menyisakan Raja Dou yang menunggu Gunung berapi yang tidak dapat padam Kebakaran bumi di mana-mana Semakin dalam Anda pergi Semakin panas apinya Suhu tinggi yang dipancarkan oleh api tanah semacam ini Tidak dapat ditoleransi oleh prajurit dengan basis budidaya yang lebih lemah Tetapi tidak berpengaruh pada Lu Chen dan Wan Yan Yang satu telah memurnikan api tanah Dan yang lainnya adalah tubuh roh api Bagi mereka, suhu tinggi ini hanyalah hembusan angin hangat Bos, Pil Emperor itu hanya memberimu Waktu tiga hari, apakah itu cukup? Wan Yan bertanya sambil berjalan Yang lain pasti tidak cukup Tapi saya punya lebih dari cukup Lu Chen tertawa dan berkata begitu Tentu saja dia tahu bahwa memurnikan api langit akan membutuhkan waktu untuk menyatu Tetapi dengan bantuan Vena Yanlong Fusi api langit jauh lebih cepat daripada yang lain Desis Ada suara mendesis kecil di dekatnya Diiringi suara mendesis Ada juga aura tajam yang mengunci Lu Chen Kunci aku Lu Chen terkejut Dia terkunci pada hal ini Dia tidak mengalaminya selama beberapa waktu Tidak pernah menyangka Sudah berapa lama sejak dia memasuki gunung berapi abadi Dan ini dikunci oleh seseorang Bukan Bukan manusia Itu binatang buas Suatu saat Dia akan dikurung oleh binatang buas Lima naga bertarung Pada saat itu Lu Chen meminum sedikit Dan lima urat naga terbangun Dan segera muncul Mengelilingi tubuhnya Bersinar terang Seolah bersinar selama berabad-abad Pada saat itu Di matanya Lima totem naga muncul Merah Biru Kuning Hijau Dan hitam Pada saat itu Kekuatan Lu Chen melonjak Dan auranya melonjak Seolah-olah dewa naga telah lahir Memandang rendah dunia Pada saat itu Kekuatan yang melonjak Menghancurkan mesin Ki yang masuk Dan langsung memecahkan kunci binatang tertentu Kunci rusak Tak jauh di sebelah kanan Tempat bumi dan api membubung ke langit Tiba-tiba terdengar suara kejutan yang kecil dan tajam Apakah kamu melihat bahwa wilayahku adalah yang terendah Dan menurutmu aku adalah pengganggu terbaik Lu Chen melompat Dengan pisau panjang di tangannya Dan mengayunkannya Bunuh langit Dengan sekali tebasan Situasi berubah warna Apinya padam Dan gunung berapi berguncang Bilahnya ada di mana-mana Ruang angkasa runtuh Kehampaan hancur Dan bumi tenggelam Kekuatan pisaunya seberat 10 ribu gunung Sapu bagian depan dan kunci binatang buas Ras manusia yang lebih rendah Mereka benar-benar mengunci raja ini Di tanah yang buminya terbakar Terdengar lagi jeritan panik Di dalam api tanah Tiba-tiba muncul seekor binatang api yang tidak terlalu besar Tingginya sekitar setengah kaki Tetapi seluruh tubuhnya terbakar api Ternyata itu adalah tikus matahari yang terik Tikus matahari yang terik itu bukanlah binatang api biasa Tapi raja binatang api peringkat pertama Bakar pisau sampahmu Saat tikus matahari yang terik muncul Tikus itu segera membuka mulutnya Dan memuntahkan api binatang yang berkobar Menembaki pisau panjang yang telah ditebang Api binatang ada di mana-mana Ruang terbakar dan runtuh Kehampaan terbakar berkeping-keping Dan api bumi padam Peng Api binatang itu mengenai pisau panjang itu Dan segera menempel pada bilahnya Menimbulkan api yang mengerikan Mengubah pisau panjang itu menjadi pisau api Hanya saja meskipun api binatang itu sangat ganas Ia tidak dapat melelehkan pisau panjang berkualitas tinggi Sekalipun pisau panjang itu dibakar menjadi pisau api Kekuatan pisaunya tetap ada Energinya masih ada Penguncian terus berlanjut Dan pemotongan terus berlanjut Peralatan kerajaan berkualitas tinggi Tidak menginginkannya Tikus matahari yang terik tidak dapat melepaskan kuncinya Dan menyaksikan pisau api itu menebas Dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara yang tipis dan putus asa Ledakan Pisau api itu ditebang Dan langsung memotong tikus matahari yang terik itu dari kanopi darah Yang berceceran di tanah Binatang api tingkat bismaster mati Setelah tebasan selesai Energi di tubuh Lucen dikosongkan Dan dia hampir jatuh Namun meskipun demikian Lucen masih dengan paksa menopang Menggunakan pisau api untuk menyodok bangkai hewan yang rusak Dan mengeluarkan pil bisking yang menyala-nyala Berbahagialah Firefox jika Anda mendapatkan fire bisking pil Lucen dengan cepat menyingkirkan pil raja binatang api Dan setelah tertawa Dia mengeluarkan cairan esensi roh spiritual dan pil ki spiritual pola biru untuk mengisi kembali energi Sejak firefox terobsesi dengan alkimia Dia bekerja keras siang dan malam untuk menyempurnakan alkimia untuk Lucen Hampir mengabaikan evolusinya Setelah mencapai level ke-11 Evolusi firefox cenderung melambat Menunjukkan tanda-tanda terhenti Apakah ini sepadan Firefox membuat alkimia untuk Lucen Dan mengambil alipil budidaya semua orang di legion Bagaimana Lucen bisa memperlakukan firefox dengan buruk? Selain itu, keseluruhan wilayah legion akan memasuki alam raja sejati Dan firefox akan diminta untuk menyempurnakan pil raja sejati dalam jumlah besar Jika laju evolusi firefox sendiri tidak cukup Kekuatannya tidak cukup Akan menyebabkan api pil menjadi lemah Maka akan sangat sulit untuk membuat alkimia Dan tidak akan mampu membuat pil raja sejati yang berkualitas lebih tinggi Oleh karena itu Tidak peduli apakah itu publik atau pribadi Lucen tidak akan membiarkan firefox berhenti berkembang Lucen pernah berjanji kepada firefox Firefox akan membantunya membuat alkimia Dan dia akan membantu firefox berkembang Selamat bekerja sama Jika firefox tidak dapat berevolusi lagi Apa yang terjadi? Tentu saja Lucen juga punya cara untuk mempromosikan evolusi firefox Dia hanya perlu menyempurnakan pil binatang mendalam kondensasi api Dan firefox dapat berkembang dengan cepat Namun Pil binatang mendalam api kondensasi Membutuhkan bahan yang sangat khusus sebagai ujung pil Yaitu pil raja binatang api Dalam pertempuran di lembah Benley Lucen merebut banyak pil bismaster Tapi itu adalah bismaster laut Bukan fire bismaster Ada banyak binatang di dunia Tetapi binatang api jarang terjadi Dan raja binatang api bahkan lebih jarang lagi Lucen khawatir dia tidak dapat menemukan raja binatang api untuk membunuhnya Tanpa diduga Gunung berapi yang tak terpadamkan sebenarnya memiliki raja binatang api Dan dia bahkan mengirimkannya ke pintunya Lucen sangat gembira Bos, binatang api ini sudah mati Dan tidak ada orang di sini yang bisa bertarung denganmu Pil binatang itu pasti milikmu Jadi kamu tidak perlu melawannya sendiri Wan Yan berjalan dan berkata sambil tersenyum Kamu tidak mengerti Bisking pil memiliki energi yang besar dan menarik bagi semua binatang Terutama fire bisking pil yang langka ini Jika ada bisking pil lain di dekatnya Mereka pasti akan bergegas untuk segera mengambilnya Petik 2 Lucen sedang memakan pil aura bergaris biru sambil menjelaskan Jadi, sebaiknya aku bertindak dulu Dan jika itu masuk ke sakuku Itu akan menjadi milikku Gunung berapi abadi Kebakaran bumi Dan suhu tinggi di mana-mana Yang bisa bertahan di sini pasti binatang api Wan Yan melihat sekeliling dan berkata Bahkan tikus api telah menjadi raja di sini Pasti ada lebih banyak raja binatang api lainnya Jadi jangan khawatir untuk tidak membunuh mereka Aku khawatir kamu salah menebak Pasti tidak banyak raja binatang api di sini Membunuh satu akan menyelamatkan satu Lagi pula, beberapa binatang melahap jenisnya sendiri untuk mendapatkan energi untuk berevolusi Dan binatang api adalah yang terbaik dalam hal ini Meskipun gunung berapi abadi sangat besar Ia tertutup di semua sisi Dan binatang api tidak bisa keluar Jadi mereka hanya bisa melahap jenis yang sama dengan sepertiga hektar tanah Setelah melahapnya dalam waktu lama Hanya akan ada semakin sedikit binatang api di sini Tidak akan semakin banyak Menurut hukum kelangsungan hidup yang terkuat di antara binatang Binatang api di bawah raja binatang Mungkin semuanya dimakan Dan sisanya adalah raja binatang api Kekuatan binatang api jauh lebih kuat dari binatang buas biasa Apa yang kita temui barusan hanyalah raja binatang api tingkat pertama yang paling rendah Dan aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan Jika kamu bertemu dengan raja binatang api tingkat menengah Menurutku lebih baik tidak bertarung Lebih baik mengambil jalan memutar Kamu harus ingat Jika kamu bertemu dengan raja binatang api tingkat tinggi Larilah dengan cepat Jangan ragu-ragu Saat Lucen berbicara Dia tiba-tiba teringat sesuatu Menamparkan kepalanya Dan tiba-tiba menyadari Hampir lupa Binatang api suka melahap jenisnya sendiri untuk mendapatkan energi Jadi jangan sia-siakan tubuh tikus matahari yang terik ini Lucen buru-buru merogoh Chaos Orb Dan mengeluarkan Virefox yang terpesona oleh alkimia Saat ini Virefox masih dalam kondisi alkimia Merentangkan cakarnya untuk membuka tungku alkimia Namun terasa sepi Hah Virefox tertegun sejenak Hanya untuk menyadari bahwa pemandangan yang dia alami telah berubah Dia tidak lagi berada di Chaos Orb Tapi di dalam api Aku membunuh tikus matahari yang terik untukmu Raja binatang tingkat pertama Lucen tersenyum Menepuk Virefox yang kebingungan Dan kemudian menunjuk ke mayat binatang buas dengan api di sebelahnya Mengaum Virefox menoleh untuk melihat Matanya langsung berbinar Dia meraung penuh semangat Dan segera bergegas menuju tubuh tikus matahari yang terik itu Sesaat kemudian Virefox menggigit tikus yang panas itu Melahapnya dan melahapnya Kelihatannya jelek Seolah-olah sudah kelaparan lebih dari 100 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!